And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada, The basic bitches, but that shit so I don't even... Hey everyone, so today I'm going to show you guys my K-pop collection. Karena ada temen-temen di DM aku atau di komen-komen bilang, Kee, please show us your K-pop collection. Oke, so yeah, I'm going to do this. Yang pertama, ini kayak semacam poster-poster gitu. I bought a lot of posters for my sisters. Ini tuh kayak tas gitu. Tas. Aku beli waktu lagi konser Maxoplanet V di Jakarta. Kayak poster-poster biasa gitu. Ini Sehun. Ini D.O. Tulisannya D.O. Ini ada Chanyeol. Ini Kai. Ini waktu birthday projectnya Renjun di Dream Show Jakarta. Aku dapet dua, karena kan aku nontonnya berdua sama ibu. Pokoknya yang berbobo-bobo Chanyeol itu pasti punya Mariam. Ini D.O. Ini ada topeng-topeng. Ini tuh yang buat ibu. Oh my gosh. Ini yang I have the best mom in the world. She love K-pop also. Itu ada Kai, Sehun. Syumin. Ada Chan. Ada D.O. Dekyeon. Suho. Ada Lai. Sama ada Chanyeol. Nah, terus juga aku punya slogan-nya Zeno. Ini waktu The Dream Show. I bought this because he's blonde in the ear. Belakangnya Lee Zeno. Baby, waktu itu beli ini. Duh, kia musuh. Dan aku punya poster-nya EXO waktu comeback of session. Meskipun ini gak official. Tapi aku tuh beli bukan berdasarkan official atau enggaknya. Tapi kalau aku pikir itu keren. Dan ya, I bought this. Nih, ini Kai. Kai lagi. Suho. Sehun. Ini tuh HD banget. Foster-nya. Ini Baekyeon. Chan. Sanyeol. Ada sharing kit-nya NCT 127 Summer. Summer vacation. Aku beli yang Hechan. Karena dia di sini, I think it's really cool in here. Tuh. Di belakangnya ada tanda tangan kayak gini. Pertama, apa namanya, transparent card ini. Belian Jeno. I bought this Wavy. Little notebook. Ini aku beli tuh waktu konser EXO di Jakarta. Terus pas aku lagi nunggu antrian, aku kayak ngeliat NCT gitu ya. So, I bought this. Ini tuh ibu sama bapak beli di Surabaya. Aku dibuat gini waktu itu. Ini ada birthday kit-nya Jeno waktu dia ulang tahun. Itu ada cup sleeve. Ada little slogan kayak gini. Ini tuh waktu itu kayak di cafe gitu. Terus ada EXO edition. Kalau beli minumannya, nanti bakal dapet cup sleeve EXO kayak gini. Ini birthday-nya Mingyu. Ini waktu The Dream Show. Aku tulis kayak gini. Ini buat Jeno sama buat semua member. Iron Rises just express my feeling. Meskipun mereka gak baca. Tapi aku bawa aja ke venue. Nah, ini tulisannya itu. Opa, kamu denger gak apa yang ada di hati aku? I love you. Kayak gitu. Terus aku juga foto ini di venue. Nah, kalau ini aku buat semua member. Aku bilang, Opa, kok kamu ganteng-ganteng banget sih? Kalau yang ini, itu bener-bener khusus Jeno. Ini bener-bener tuh Lee Jeno. Nah, ini belakangnya Jeno. Aku buat ini tuh waktu Damien 2-nya konser. Aku buat ini di sekolah. Terus aku bawa deh ke venue. Ini juga ibu yang buat. Kayak ini tuh untuk ditusuk-tusuk ke kue-kuenya gitu loh. Ada semua member di sini. Dan waktu itu, Maria Mulang Tahun tuh juga kuenya itu kue EXO. Ya, jadi dikasih hiasannya EXO juga. Sekarang kita ke kipas-kipas. Ini tuh waktu The Dream Show. Aku beli yang Jeno. Terus ada Kai. Ada Jeno lagi. Ini waktu Jeno ulang tahun juga. Happy Birthday, Jeno. Beli penyok. Ada Lai. Ada Shumin. Ada Dio. Ada Baekhyun. Ini aku juga waktu exploration. Jadi ini sebenernya tuh semua yang EXO ini. Semuanya adik aku yang beli. Kayak mereka seneng aja mungkin ya. Kayak kesel-kesel gini kipas-kipas. Baby, Baby tuh. Dio-nya di kamar ya. Kalau Nixeyon. Bilang apa? You're welcome. Nah, ini juga ada kipasnya dari fansidenya Kai. Jadi disininya itu transparan. And Kai, this is just so sweet. Kalau konser harus beli ini. Karena as you guys know, kalau kita beli terus area yang gede-gede gini dibawa ke dalam konser itu kadang suka ditahan. Jadi waktu abis beli, aku langsung taruh di mobil yang di Dream Show. Aku taruh mobil. Nah, yang EXO ini karena adik-adik aku ada di hotel Santika BSD. Jadi abis beli, aku langsung titip ke adik-adik deh. Ini buat papan ujian. Tapi kayaknya kalau aku pakai ujian, aku nggak bakal fokus sama ujiannya. Oke, sekarang ada Natu Republic XXO. Waktu mereka jadi brand ambassador-nya Natrap. Ini ada standinya Lai. Ada juga Sehun sama Baekhyun di sini. Baekhyunnya kelihatan gak itu. Terus ada Shumin. Ini yang Chanyol. Ini Chanyol sama satu lagi yang Baekhyun. Nah, ini masker-maskernya. Aku masih punya yang Chanyol. Tapi ini udah aku pakai. Terus ada juga yang Chen. Terus Shumin. Suho. Baekhyun. Chanyol sama Dio. Nah, ini aku juga punya Jeno. Ini foto waktu dia. We go up. And... Di sini dia ganteng banget. Karena emang ini HD banget. 100% HD. Nah, aku ini official sih. Nah, ini kayak tempat parfum gitu. Eh, dalamnya. Oh, dalamnya ada freebies. Waktu aku Exoplanet di Jakarta. Gue dapet stikernya di belakang ini. Ini kayak surat gitu sebenernya. Ini lucu banget, parah. Dan bahannya tuh juga keras. Ini aku juga punya El Korea Nyakai. Nah, ini foto-fotonya Nyakai. Tapi kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya, ada di description box, oke? Jadi kalau ada yang nanya, kamu punya album berapa? Aku baru punya dua, teman-teman. Koko Bob sama Reload yang Roland version. Next, kita ke botol-botol Exo. Ini aku beli karena I remember Tukai. Nah, ini juga ada kayak tumbler gitu. Tulisannya Exo-Exo. From Exo... Samanya ada City Light U and Billy Chi. Ini ada tumblernya Baekhyun. Ini tuh dia limited stock. Jadi Baekhyun sengaja buat untuk fans-nya. Ini lucu banget. Apalagi kalau misalkan beli minuman di mall gitu, warnanya tuh yang warna-warna terang gitu. Ini bener-bener bagus banget buat foto. Nah, ini nih. Baekhyun waktu dia foto pake tumbler ini. Aku juga punya cendel. Ini tuh official. Bener-bener kalau yang official-nya itu beda banget. Jadi, keras dia modelnya itu. Tuh, kayak bener-bener keras gitu. Nah, ini bajunya juga bisa dibuka. Jadi, kita itu bisa ganti-ganti bajunya gitu loh. Bisa beli. Tapi aku belum sempet beli sih. Sebenernya, aku itu punya satu lagi yang Kai. Waktu itu aku sempet pergi ke lote. Aku pulang, terus tiba-tiba kayak ga ada di tas gitu. Aku ga tau kemana. Padahal Kai-nya lucu banget nih kayak gini. Semoga aku bisa punya lagi yang Kai atau yang Jeno. Aku juga punya poster yang gede-gede kayak gini. Karena ini dari album Reload sama ini dari... Ini dari temen aku. Isinya itu poster dan mesama temponya EXO. Oke, jadi aku itu kalau misalkan konser. Itu harus banget beli kayak gini. Atau aku udah nyiapin hari-hari sebelumnya. Terus aku pake deh waktu konser. Ini waktu fan meet. Fan meet Natrep. Terus ini waktu konser EXO Planet di Jakarta. Nah, ini waktu aku The Dream Show. Ini waktu itu ada fotocard-nya Jeno dalamnya. Kayak enak aja gitu loh kalau kalian pake waktu konser. Kayak berasa... Berasa apa ya? Pokoknya kayak berasa keren gitu. Nah, ini grip talk-nya. Belum aku pake karena aku masih nunggu casing-casing aku. Nah, jamin. Jamin sebenernya ini aku dapet kayak gif gitu loh dari online shop yang aku beli albumnya Rolin. Terus ini aku buat sendiri. Tulisannya Kaidong Seng. Tulisannya Kaidong Seng. Sama satu lagi. Itu Jeno. Ini bentuknya juga love gitu. Ya, aku buat sendiri loh. Kalau kalian tau, aku punya second account di Instagram. Namanya itu Kaidong Seng. Itu artinya adiknya Kaid gitu. Next. Ini aku nyimpan semua konser-konser K-pop aku. Ada yang fan meet sama ada yang EXO Planet. Satu lagi The Dream Show. Nah, ini tuh tiketnya. Tiket masuk ke fan meet-nya. Ada dua. Karena waktu itu aku sebenernya nonton sama adik aku. Sama Vigo. Ini namanya Alfigo sama ini Anastasia Akifah. Ini juga dapet. Jadi setiap orang itu bakal dapet kayak gini. Terus nanti kita angkat waktu foto bareng EXO. Gini. Terus nanti seru banget. Kangen banget. Tuh waktu NATO Republic sama EXO. Kangen deh. Soalnya sekarang tuh bener-bener namanya udah berubah. Sekarang XNCT 127. Nah, sekarang ini ya konser-konsernya. Ini tuh. Ini ada tiket-tiketnya. Tiketnya selalu dua. Karena aku nontonnya selalu bareng ibu. Ini yang NCT. Ini yang EXO. Tunggu. Dua. Nah, ini ada lastiknya EXO yang versi 1. Aku bawainnya waktu EXO Planet di Jakarta. Wah, ini isinya ada kain yang gitu. Nah, ini dia lastiknya. Emang versi 1 warnanya itu hitam. Baterainya lagi aku copot. Karena emang kalo light gak dipake itu harus dicopot baterainya. Nah, yang terakhir I will show you guys my collection of photocards. Ini dia. Ini photocard-photocard aku dalamnya. Oke, let's open. Yang ini yang pertama ada Hechan Transparent Card yang tadi. Sama ada gift dari Reload Album yang ini. Aku dapet tiket gitu. Sama ini ada Circle Card-nya Zeno. Kita lihat yang ini. Ini itu transparent frame card. Jadi kalo misalkan kita punya photocard yang official, kita bisa taro di belakang ini. Jadi kayak dia punya frame gitu. Aku ini punya member-membernya. ada Mark. Ada Zeno, Hechan, Taeyong, Jehyeon, sama Renjun. Aku pakein ke dia Circle Card-nya. Lepas kan? Next. Yang kedua itu ada Zeno Photocards. Ini waktu my first and last. Ini bener-bener waktu mereka pertama kali debut. Ini photocard-nya Zeno. Ini Weeboom. Ini tuh the best photocard from Zeno untuk aku. Bener-bener disini dia emang wow banget nih disini. Tapi semuanya sih. Tapi menurut aku tuh yang paling kayak bagus itu photocard yang di Weeboom. Raiden-nya. Sama ini tuh... Ini bukan official sih. Ini The Dream Show. Aku dapet waktu di Dream Show Jakarta. Tapi ini bagus banget. Bahannya juga... Ini bahannya malah kayak keras gitu. Jadi aku suka. Nah ini tuh belakangnya. Waktu ini first debutnya Zeno. Ini yang Weeboom. Weeboom tuh paling keren. Belakangnya kayak hitam putih catur gitu. Sama ini Zeno yang Raiden. Belakangnya kayak gitu. Ini semuanya bener-bener Nato Republic photocards. Ini ada lenticulernya Dio sama Suho yang bisa ganti-ganti gambar gitu. Ini Suho, Dio. Ini Baekhyun. Ini Kai. Photocard set. Bahannya dia tuh sebenernya lebih tipis. Tuh ini Chan. Shumin. Shumin. Ini CBX. Nah ini itu Lucas. Waktu di Neo Coffee. Tiga-tiganya aku dapet sama. Nah ini yang waktu album Coco Bob. Aku dapetinnya itu Suho. Nah ini Obsession. Kai. Mingyu. Sehun channel. Sehun Suho. Ada Hangyu. Ini Chen. Baekhyun. Suho. Ini NCT. Mingyu. EXO. Yang terakhir itu transparent card-nya. Seventeen sama EXO. Ini tuh kayak polaroid gede gitu. Punyanya Chanyeol. Dio sama Chanyeol. Nah satu lagi setelah sekian lama aku ngumpulin. Ini botol-botol. Kalo akhirnya sembilan botol udah aku temuin dan membernya lengkap. Yang pertama ada Doyoung. Airtail. Johnny. Yuta. Taeyeon. Taeyeon. Mark. Jongwoo. Ini Hechan. Sampai yang terakhir Taeyeon. Udah lengkap semuanya. Tapi ini bener-bener ngumpulannya itu perjuangan. Karena ini tuh lagi corona kan. Ini lagi ada COVID-19. Jadi yang beli tuh bapak sama ibu. Jadi itu tadi kolesik-kolesik. Ini bapak aku. Jangan lupa subscribe. And also like. Terus juga follow Instagram aku. Namanya QIIFAAKiva. See you guys on my next video. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax